Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubin Bisa mengetahuinya dasar-dasarnya Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mengetahui sebuah surah itu Dari golongan surah matki atau surah madaniya Itu salah satu jenis dari ilmu dari ulungul quran Ilmu-ilmu seputar alquran Karena dengan mengetahui kondisi surah Itu lebih memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Dan menghubungkan kandungan ayat dengan posisi surahnya Surah madaniya itu Yang dimaksud dengannya menurut pendapat yang paling kuatnya Surah madaniya adalah surah yang turun kepada Nabi SAW Setelah Nabi Hijrah ke Medina Walaupun surah makkiya Itu adalah surah yang turun kepada Nabi SAW Sebelum Nabi Hijrah ke Medina Ya Jadi walaupun misalnya surahnya turun di Mekah Dipatuh Mekah Dia turun di Mekah Tapi itu kan setelah Nabi Hijrah Dihitungnya juga sebagai surah madaniya Ciri pokok yang membedakan Kalau di surah-surah madaniya itu Itu disebutkan banyak tentang hukum-hukum Kadang diterangkan tentang sifat-sifat kaum munafikin Ya Dan kadang dijelaskan tentang Hal-hal yang Merupakan Perkara di akhir diutusnya Nabi SAW Misalnya surah Al-Nasiridha 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 Itu tanda ajal Nabi sudah dekat Berarti kaitannya dengan surah madaniya Tidak mungkin turunnya dimana Turunnya di Mekah Ya Dan surah-surah Mekiah itu Hanya terkait dengan masalah Keimanan Masalah Akhidat khususnya Bantahan terhadap kaum musyrikin Pengengkaran terhadap Hari kebangkitan Hari kiamat Hal-hal yang semisal itu Dari sudut uslub Uslub di surah madaniya itu Biasanya lebih kuat Lebih menantang Daripada Uslub di surah Mekiah itu Lebih kuat dan lebih menantang Biasanya banyak menggugah Hati membuka pikiran Sebab yang Diajak bicara itu adalah Kaum musyrikin yang memang Mereka Diajak untuk masuk ke dalam Islam Beda dengan surah madaniya Uslub pembicaranya itu Itu banyak Hal-hal yang Memapankan Menenangkan Karena Terkait dengan Penanaman hukum-hukum Sudah Dibangun Pada diri para sahabat Rasulullah S.A.W. Kita sedikit hal Dan Perbedaan antara keduanya Ini tempatnya Di pembahasan Ulumun Al-Quran Semoga Allah Beritahu Beritahu Terima kasih 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 Terima kasih